Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya berada di daerah Marabahan di lingkup PT Palminah kebetulan ini ada di lokasi PT Lintas Jawa Sumatera yang berada di kemerabahan yang dipimpin oleh Bapak Robinson pemakaian pupuk NASA pertama kali kita dicoba di bulan Juli 50 hektare dengan dosis tiga sak super granul dan satu kotak power nutrisi untuk satu hektare pemakaian pupuk kimianya adalah NPK sebanyak 500 gram pertama kali yang kita hadapi adalah banyaknya bunga jantan bunga jantan mendominasi di hampir 80% dari 50 hektare setelah pakai petak pupuk NASA berangsur-angsur bunga jantannya tertekan dan pembuahnya sudah tampak nah disini peningkatan peningkatan produksi selama enam bulan sesuai data yang ada itu dari 50 hektare itu per bulannya tidak sampai 10 ton nah setelah pakai pupuk NASA berangsur-angsur pulih dan sampai saat ini enam bulan yang sudah terlampaui laporan dari Bapak Robinson mencapai 85% dari 50 hektare atau dengan kata lain hampir mencapai 44 ton per bulan dari lahan 50 hektare nah tentunya ini menarik sekali bagi eh pengguna pupuk NASA bahwa peningkatan buah yang diharapkan bisa tercapai ini secara kasat mata dari hijau daun sudah kelihatan dari bunga jantan sudah banyak yang tertekan kembali ke bunga betina tentunya hasil yang diharapkan hasil merimpah kesejahteraan akan tercapai demikian fakta-fakta di lapangan yang kita dapati dari kebun PT Lintas Jawa Sumatera yang berada di Marabahan Kalimantan Selatan sukses NASA sukses kita semua terima kasih